Sebelumnya Tom Haye dan Ragnar Orat Mangun masuk dalam daftar panggil Timnas Indonesia melawan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun ternyata kedua pemain tersebut tak kunjung mengucap sumpah WNI karena proses naturalisasinya baru sampai tanda tangan DPR RI pada Rabu, tanggal 13 Maret tahun 2024. Padahal Haye dan Ragnar dikabarkan sudah berada di Indonesia, namun keduanya disebut hanya untuk melengkapi dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Arya Sinulingga menegaskan jika kelengkapan administrasi sangat dibutuhkan agar keduanya bisa disiapkan untuk bermain melawan Vietnam. Tak mau publik tanah air bingung dengan proses naturalisasi Tom dan Ragnar, Erik Thohir selaku ketum PSSI turut buka suara. Erik belak-belakan jika naturalisasi kedua pemain tersebut masih dalam proses, namun PSSI mencoba untuk mempercepat proses tersebut. Kemarin saya mengucapkan terima kasih kepada pimpinan daripada DPR yang sudah, ucap Erik Thohir kepada Awak Media. Kemarin di rapat pimpinan sudah mendukung naturalisasi, lalu dilanjutkan rapat komisi 3 dan X berjalan lancar. Tetapi kan memang kebetulan kita ada libur. Yang kadang-kadang saya, semua supporter sepak bola bertanya, ini gimana proses naturalisasinya? Target Erik Thohir 2 hari mendatang ke pres naturalisasi Tom dan Orat Mangun sudah keluar dan sumpah WNI bisa dilakukan pekan depan. Semoga 1-2 hari ini Bapak Presiden bisa mengeluarkan suratnya dan minggu depan, kembali diambil sumpah untuk Tom Haye dan Ragnar, ujar Erik. Karena memang kan dalam naturalisasi ini perlu kelengkapan surat, apalagi kalau sudah didorong dari DPR ke Presiden untuk disumpah. Jadi ada beberapa hal yang harus dilengkapi, tetapi semua berjalan dengan baik. Tergantung nanti prosesnya, karena ini kan harus ada KTP, paspor, untuk pendaftaran. Ini masih ada proses law, bukan berarti selesai. Ya kita coba untuk Tom dan Ragnar itu bisa bergabung untuk melawan Vietnam di tanggal 26 Maret, imbuhnya. Menjadi Indonesia